Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika diyakini dapat meningkatkan jaringan jalan di destinasi pariwisata Super Prioritas atau DPSP Mandalika yang berlokasi di Pulau Lombok. Konstruksi Jalan Bypass dari Bandara menuju Mandalika ini juga sekaligus mendukung konektivitas sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan Mandalika. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan jalan ini ditargetkan tuntas pada September ini. Tadi disampaikan sesuai kontrak selesai Oktober 2021, saya minta tolong betul untuk dapat selesai lebih cepat sebelum Oktober. Saya kira September sudah bisa selesai ujar Basuki dalam siaran vers pada Selasa 1 Juni 2021 kemarin. Menurut Basuki, jalan Bypass dari Bandara menuju Mandalika sudah bagus secara layout dengan lebar 50 meter dan memiliki 4 lajur yang dilengkapi trotoar dan median. Dan di beberapa titik juga dilengkapi 2 jembatan, 3 jembatan penyeberangan orang serta overpass di 11 lokasi untuk memfasilitasi permukiman yang ada di sekitarnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Jurkid Limansyah, mengatakan kesiapan dalam membentuk menyelesaikan kendala pembangunan jalan Bypass dari Bandara menuju Mandalika yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Nusa Tenggara Barat, Rizal Setiawan mengatakan pembangunan jalan Bypass dari Bandara menuju Mandalika yang terdiri dari 3 paket pekerjaan. Ketiga paket tersebut yakni paket 1 panjangnya 4,3 km dari STA 0 plus 00 sampai ke STA 4 plus 30 yang dikerjakan oleh PT Ninja Karya Bumi Agung dengan skema kerja sama operasi atau KSO. Dan pada perminggu 30 Mei 2021 kemarin progresnya telah mencapai 70%. Kemudian paket 2 sepanjang 9,70 km dari STA 4 plus 30 sampai STA 14.000 oleh PT Adik Karya Persero TBK bersama PT Metro Lestari Utama dengan skema KSO dan saat ini progres pekerjaan paket 2 telah mencapai 55,21%. Sementara paket 3 sepanjang 3,3 km dari STA 14.000 sampai 17 plus 36 sudah mencapai 50% yang dikerjakan oleh PT Yasa Patria Perkasa. Keseluruhan paket rata-rata progresnya sudah mencapai 55,48% secara fungsional Juli Tetapi untuk selesai semuanya yaitu September 2021 Kembangunan jalan bypass dari bandara menuju Mandalika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 sampai di 2021 sekitar 814 miliar rupiah Jalan bypass dari bandara menuju Mandalika diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh dari bandara yang semulanya lebih dari 20 menit dan nantinya menjadi 10 menit Menteri Pekerjaan Umam dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono meminta percepatan penyelesaian pada proyek pembangunan jalan bypass bandara menuju kawasan Mandalika Beliau menyampaikan hal ini ketika mengunjungi lokasi proyek yang berada di Kabupaten Lombok Tengah pada selasa 1 Juni 2021 sore itu Dalam tinjauannya Basuki didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limasa dan pembangunan bypass sepanjang 17,3 km tersebut akan meningkatkan jaringan jalan pada destinasi pariwisata superkuritas atau DPSP Mandalika sekaligus mendukung konektivitas sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan Mandalika Basuki mengatakan kunjungannya ke jalan bypass bandara menuju Mandalika untuk mengevaluasi dukungan infrastruktur perhelakan kejualan dunia superbaik yang rencananya diselenggarakan pada November 2021 dan untuk MotoGP pada awal tahun 2022 nanti Tadi disampaikan sesuai kontrak selesai pada Oktober 2021 tetapi saya minta tolong betul untuk dapat diselesaikan lebih cepat sebelum Oktober saya kira September sudah bisa selesai semua kata Basuki dalam keterangan resminya Beliau juga sempat mengementari layout pembangunan bypass ini yang menurutnya sudah bagus bypass dari bandara menuju Mandalika memiliki lebar 50 meter dengan empat lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan di beberapa titik juga dilengkapi jembatan operpas dan jembatan penyeberangan orang untuk memfasilitasi permukiman di sekitarnya Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifir Mansa mengatakan siap membantu menyelesaikan kendala-kendala dalam pembangunan bypass bandara menuju Mandalika yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemprov NTB Gubernur mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur pendukung Iwan MotoGP tersebut sudah mencapai 800an miliar lebih sehingga harus dirawat dengan baik keberadaan jalan bypass bandara menuju Mandalika diharapkan bisa mengurangi waktu tempur dari bandara menuju Mandalika yang semulanya 30 menit menjadi 10 menit Jalan dewas bandara menuju Mandalika terdiri dari 3 paket proyek untuk paket 1 sepanjang 4,3 km dengan progres per 30 Juni lalu yakni sekitar 70% selanjutnya adalah paket 2 yang panjangnya 9,7 km dengan progres pekerjaan sudah mencapai 55% lebih ataupun paket 3 sepanjang 3,38 km dengan progres pekerjaan mencapai 47% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!